Ratusan calon haji asal Ngawi mulai mengumpulkan koper ke kantor Kementerian Agama. Setiap koper ditimbang dan diukur agar tidak melebihi batas berat maksimal. Sebanyak 365 calon haji dari Ngawi mulai mengumpulkan koper dan barang bawaan mereka untuk dibawa ke Tanah Suci. Pengumpulan koper bawaan dipusatkan di aula kantor Kemenak. Kemenak bekerja sama dengan PT.Pos Indonesia untuk pengangkutan koper para calon haji. Ada pun seluruh koper, sedianya akan dikirimkan ke Surabaya pada hari Kamis. Selanjutnya, setiap koper akan langsung diantar ke depan hotel masing-masing calon haji di Madinah. Sehingga para jemaah tidak perlu khawatir membawa koper dalam perjalanan. Setiap koper juga telah ditandai sesuai regu. Menurut laporan dari petugas, jemaah malah dibawa kurang sampai 30. Yang paling banyak itu kan jemaah itu membawa makanan. Memang kita sarankan, kalau makan saja kainan, baju ini tidak usah banyak-banyak dibawa. Sebelumnya sudah mengikuti tes kesehatan semua? Sudah, jadi sebelumnya sudah ikut mana tes, tapi dari awal memang sudah sakit. Tapi kemarin baru resmi ada keputusan dari Dinas Kesehatan. Jadi jemaah yang tidak berangkat itu nanti tahun depan. Tahun depan itu bisa dia sendiri, kalau sudah sehat, atau nanti dilimpahkan kepada keluarganya. Putera putrinya, atau suaminya, atau mungkin orang tuanya itu bisa. Tahun ini ada 381 calon haji yang berangkat dari Ngawi. Para jemaah masuk ke lutar 10, 22, dan 25. Pada minggu lalu, sejumlah calon haji yang masuk kota cadangan telah lebih dulu diberangkatkan dari Bumi Orek-Orek.